Hai tangan kudupas pegangannya kaki kudupas ayo ini durang ke sininya yang susah nanti oke Oh oh sangat lor hai 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 pegangan akan nih nggak tahu apa yang diinjak hai 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 kita sudah dihadapkan dengan jurang seperti ini ya Nah bisa dilihat ini jurangnya nah dan sepertinya kita sudah sampai ini kamu tunggu ya sudah sampai kepada sebuah peninggalan purba Nah kita harus melewati ini nah seperti di depan kita saat ini ini aksesnya dan eh sama juga tidak mudah untuk merintasi jalur ini ya ya nih di depan kita Kang Petong sama Kang Sutris dan sangat luar biasa Nah seperti yang kita lihat di depan disitu ada sebuah goa ya mungkin ini yang dimaksud dengan peninggalan purba tersebut ya dan Alhamdulillah ini pemandangannya sangat bagus sekali ada aliran-aliran air dari atas begitu yang menetes membuat keindahan tersendiri di gua purba ini wih jangan lanyat cukup licin kayaknya karena air aliran air dari atas ini ya ini lumut berlumut di bawah kita turang wih 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 ayo naikkan dan mendung ini ceritanya semoga tidak hujan ya mendung hui ya kita meninjaki batuan-batuan panas basah tuh tetesan tetesan air dari atas ya kelihatan sangat luar biasa pemandangannya ya kita terus naik wih 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 wih真的很 luar biasa tetesan-tetesan airnya ya Allah Alhamdulillah ya semoga terhibur ya dengan tayangan ini semoga terhibur karena untuk menuju ke sini aksesnya tidak mudah nah barusan kita melewati jalur ini di depan ini kita terus coba untuk masuk untuk sekilas begitu mulut gua yang di depan ini sekitar 10 meter ini panjangnya dengan ketinggian sekitar 7-8 meter ya kita coba terus naik iya katanya ini peninggalan dari manusia purba terlihat disini sudah apa ya namanya tidak ada tanda-tanda pemahatan gitu mungkin ini terbentuk dari alam mungkin ini rumah ya rumah purba mungkin ini wih Masya Allah kita terus naik ada ular mana kan masuk sini aduh ular ya kecil bahaya kalau kecil kanan 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 di aduh lewat sini wih ular ada ular katanya cuman aku gak ngelihat ya seperti ini sepertinya sudah ada warga yang sudah pernah masuk ke sini ya nah bisa dilihat nah ini ada lubang yang lebih kecil dengan ketinggian sekitar berapa ini mungkin 4 meteran ya dan disini ada lubang lagi oh di Bapertapa kayak pas ada tempat orang duduk gitu disini ya oh iya kayak pas ya tempatnya ini dikasih tanda ini biar gak ada orang lewat oh gitu kayak semacam ada kode tersendiri mungkin ada warga yang sudah bisa masuk ke sini mungkin dulu ini ada warga lokal mungkin ini kekuatan spiritual biar gak dininjak-injak sama orang lain maka ini dikasih tangga ini tongkat ini tongkat tongkat misalkan tongkatnya peninggalan kuno ya enggak ya bukan ya kalau melihat kayunya ini mirip stiki tapi ini galih tau galihnya apa ya oh inti kayu ya inti kayu ya oke ini ada lubang lagi yang lebih kecil kita coba masuk kok ada semacam ada benda-benda bergelantungan gitu kan banyak sarang walet eh sarang walet sarang walet sarang walet ini kayaknya ada dua lain yang ditembus entah kemana ada lorong yang tembus loh ini kan ini kan ada lubang kecil kan tembus kayaknya kan iya kan ya lupa dilihat kan kalau lorong gak bisa tembus 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 lorong apa ini tembusnya sama ya tembus kayaknya kan ada lubang ini pasti di jurang ini tembusnya atau langsung ke jurang mungkin gak ya iya yang jurang tadi mungkin kan ini kan apa kan lubang apa tempat sarang haywan walet ya walet ya walet kan itu ada ada itunya kan ada apa namanya bulwe coba naik kan nek kecilnya ini kita ditemenin oleh kang petung sewu gak lihat dulu dah itu di dalam itu kan kayaknya ada sarang walet ya isi enggak loh kang di bawah sini kok ada bulu-bulu ya tapi kok bukan bulu-bulu walet kang susuan isi isi enggak isi kan tak tak gocan sama di lu ini lho ada bulu burung lho bulu-bulu apa ya mau cendet tutup ya bukan ya ini bukan bulu walet ini kan apa ada bulu lain bisa ada bulu lain kok ini paringan ini lho ada ini lho kita menyejam ini sudah besar sudah besar mungkin kira-kira burung apa ya gak tahu bulu ini kok ini sama kuning kekuning-kuningan gitu kita coba turun nah ini ini sudah terbentuk ya stalatiknya ya ini stalatiknya ada terbentuk nah mulai terbentuk jadi iya sudah terbentuk ini untuk ukuran beberapa cm ini sudah membutuhkan waktu yang sangat lama sekali beratus-beratus beratus-beratus tahun stalatik seperti ini dari sini juga ada macam sarang burung dari sini itu di bawah ini terwender ini ada lagi ini ini loh banyak-banyak sarang-sarang burung ini loh tapi kalau ini kayaknya masih muda jangan dipusik ini ada lubang lagi tembus kemana itu loh wih dalam dalam eh awalnya aku nggak berani itu ada apa namanya lo ada kelewat jalanan itu halus kan ada yang lewat aduh eh mundur gitu ya cerita nih kalau halus ada yang lewat apa waw ular mana kan itu loh di jauh sana itu loh kan kanan-kanan eh kok ada sampah yang dibawa ke dalam kan tempatnya masuklah enggak ya loh tukang dalam kampus di dalam ada pengguna ada pengguna itu sewan loh iya paling ini loh kelelawar lo masih anakan fokus mana sih dia terus-terus-terus ini loh pembentukan stelatiknya loh udah kelihatan ya nah ini oh iya kelihatan udah mulai muncul ini stelatiknya sudah muncul kan terbentuk sudah eh seperti apa itu di tangan manusia yuk untuk kita coba ke geser ke tangan kita ke lubangnya lebih besar sepertinya ada lubang lagi tapi warnai lho Kang kok kuning sama putih Oh burung apa yuk bawa penang juga dia bawa sampah dia jangan dirusakkan ya memang buat sarang apa ya campuran sarangnya ya ini kan ternyata kan jadi penguatnya penguatnya ini dia butuhkan kayak serabut aku penasaran apa yuk sini yuk burung apa yuk ini seriti ya seriti bukan walet yuk oh beda seriti tapi kok enggak enggak gini lho bulunya ya bulunya kok putih sama kuning ternyata ini bulu dari burung yang lainnya dibawa gitu buat sarang kalau walet kalau walet memang dari air liur dari alir air liur walete itu lagi itu ada lagi gang itu kan itu kan banyak cuma enggak bisa melihat kamera gak esok sini nonton oke nih ada ada nggak ada masuk ditinggalkan ya Oh waktunya cari makan ini pecah ini pecah yuk oh enggak pecah sih ini kena remesan air kan jadi nggak jangan-jangan 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 kasihan sekali sekali sarang seriti bukan walet tapi jenis seriti kok ada orang-orang yang lagi masak sini ya tuh berarti ada orang yang pernah menghuni disini orang yang punya masalah itu sebelumnya bawa dantang buka tuh panci itu cuma ditinggalkan ini bekas ininya paling alas tidurnya iya di lubang apa itu manakah di lubang bawah itu perlu di tanah-tanahnya itu apa itu apa ya nggak dilihat kan kok dalam ya wih kok dalam bolongan itu lorek itu nonton nonton banyak bulu-buru kan iya kan campurannya campurannya sarang ini apa ini ada uang juga ya berarti pernah di orang menakukan ritual disini ini loh ada uang logap berarti ini sudah pernah dimasukin orang nah ini ada panci-panci dilihat di luar sudah hujan dah belum ya ini ada bekas dupa dupa dewan daru dibakar air eh ke wangi-wangian cekak mambu iku kalau lawat ya eh inilah keadaannya ya gua yang koron katanya peninggalan dari manusia bukuan entah benar tidaknya yang saya juga tidak bisa memastikan tapi yang jelas sepertinya tempat ini bukan hasil dari pahatan karena tidak terlihat eh apa namanya bekas-bekas pahatan di sini tapi memang terbentuk dari alam terbentuk dari alam nah bisa dilihat eh hal yang menarik di gua ini adalah air-air yang netes dari atas ini nah ini ini netes dari atas ini nah ditampung di sini nah sepertinya sudah ada warga yang pernah kesini bisa dilihat dan gua ini berhadapan dengan jurang nah ini di hadapan kita ini jurang juga itu sungai kelihatan di bawah sana itu sungai itu besar sekali sebetulnya karena kita terlalu jauh dari sungai tersebut sehingga pandangan kita eh kecil begitu melihat sungai tersebut kita coba melihat tadi ini dapat dupa ya dapat dupa peninggalan dari orang-orang yang pernah kesini ini coba dibakar dan makan betong sewi sebagai mau itu kewangian ya supaya supaya agak apa ini sepertinya tempat orang-orang ritual ya ritual ya ini ada di gua ini seperti ini seperti ini keadaannya ya ini lho apa ya ada serucum kayak sarang burung disini itu gak kelihatan di kamera nah itu lho tapi gak ada orangnya burungnya lho gak ada ada masa ditinggalkan atau memang waktunya dia cari makan banyak sekali puluhan sarang burung seperti ini katanya kang tekong ini eh itu sarang burung sriti nah ini tuh gak ada orang ya tuh gak ada orangnya burungnya maksudnya gak ada ini kayaknya sepertinya masih baru buat iya kang ya bener sekali ya kang ya sarang burung sriti ya kang sriti tuh gak sama sama walet ya cuman bentuknya sama cuman sriti lebih kecil gitu yuk sarangnya mana ini ini lho katanya burung apa sarang burung sriti cuman gak ada burungnya lho berarti cari makan ini balik kan sore kan oh balik sore sarangnya kayak rumahnya tawun wih 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 oke eh cukup ya semoga bermanfaat atas tayangan ini eh mohon maaf eh untuk temen-temen yang menonton tayangan ini merasa tegang begitu karena memang eh kita harus eh mempertontonkan memperlihatkan bagaimana kita untuk menuju kesini asasnya memang cukup ekstrim jadi mohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila ada yang merasa terganggu dengan tayangan ini dan salam budaya nusantara tinggalkan perselisihan sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati